Tapi ngomong-ngomong budaya, ngomong-ngomong budaya Sunda sama Bali, itu suka ada bentrokan-bentrokan gak awalnya gitu apa gitu. Gak malah seru banget kita. Justru aku senangnya adalah akhirnya ketika aku ketemu sama Mali nih, akhirnya aku tuh dipertemukan dengan budaya yang seluas itu. Karena kesenian dari Bali dan Sunda tuh tidak jauh berbeda gitu. Dan banyak banget hal-hal yang memang menurut aku tuh gening sama, aduh gening. Gening sama, ternyata sama, contoh kata-kata aja bahasa juga ada yang sama. Kayak misalkan di Sunda itu uyah itu garam, di Bali uyah juga garam, kayak gitu banget. Kalau di sini uyah itu uyah ya, uyah itu uyah. Kalau Putri sama Mas Ajis ada gak? Ada tuh mereka disitu. Culture shock itu sempat merasakan gak kalian berdua? Apanya? Ya perbedaan. Perbedaan. Oh perbedaan. Culture shock. Kayaknya mereka gak culture shock sih orang sama-sama dari ini ya, Kalimantan. Bugis ya? Iya, kalau perbedaan paling di dunia pekerja aja sih berbeda. Lebih itu yang lebih susah untuk beradaptasinya, Bi. Oke, iya, iya, iya. Nih, cara sama Al-Eldul. 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 Ada gak? Ada, kayak makanan aja sih, makanan kita tuh beda banget bertolak belakang, karena kan dia kan sering makan-makan Arab gitu, kan kalau aku kan makan-makan kampung gitu ya, jadi susah sebenernya ngimbanginnya gitu. Berarti Rara, tapi udah suka yang asem-asem, kayak cukup, buat pempek. Ya sedikit-sedikit sih, tapi gak bisa banyak banget. Apalagi dia gak suka ikan, Nabi. Aku tuh pecinta ikan banget, setiap hari aku bisa makan ikan. Oh lo setiap-setiap hari? Repot juga ya? Terus setiap hari, Nabi, ayam, terus aku makan. Tapi yang paling susah sih, selain makanan sih, dia tuh beda, karena kan dia nyanyi aku sulap, jadi kita setiap mau mulai pekerjaan itu, nyesuainya beda, karena sulap itu kan udah sebulan sebelumnya kita udah prepare. Oh iya, udah disini. Tapi Cik, gue suka banget sama Al-Eldul. Kenapa? Karena dia anaknya soleh, tuh pake peci, gimana-mana. Bukan tak, itu lah. Oh, sorry, sorry. Mau mikir peci. Nih, insya Allah nih nanti akan segera melangsungkan pernikahan ya, mudah-mudahan lancar terus ya. Nah, kalau kalian sendiri ada gak perbedaan dalam selama menjalani hubungan antara Torik dan juga Alia? Ada culture shock mungkin? Perbedaan makanan boleh, perbedaan prinsip? Eh, prinsip, bentar, sebentar. Makanan deh yang gampang deh, ada gak kira-kira? Makanan, aku lebih tradisional ya kalau dia? Jepangnya. Iya, Jepang. Oh, Jepangnya sih enak. Terus, Western. Apa, aku bisanya masak Western. Dia misalnya, banyak sih dia bisa Indo, Thailand pun bisa dia lebih janggu. Oh, Thailand, ya biasa aja. Biasa aja dong, si Rayun. Kalian ke baru ingin berumah tangga? Danang sama istri, kan. Lamaran, lamaran. Apa? Apa ya? Masih suka main lato-lato, Danang? Kamu kan dari Bajuwangi? Iya. Jawa Timur? Betul. Ibu dokter dari? Dari Jogja. Apa? Jogja. Oke. Apanya, dimakanan? Apa, culture shock. Oh, culture shock. Kalau aku lebih ke, apa ya? Oh, lebih ke pola hidup. Maksudnya? Polanya, jadi polanya kayak misalkan aku itu kan waktunya tidak, pekerjaan aku kan tidak ter, apa ya? Tidak terbatas waktu. Kadang shooting sampai malam. Kalau istri on schedule semua? Kalau istri on schedule semuanya, gitu loh. Jadi terus habis itu dia itu kayak yang nanti aja bikin ininya, gak bisa harus sekarang, gitu. Jadi dia lebih tertatat, terstruktur. Lebih santai. Betul, akunya lebih santai, gitu. Tapi Alhamdulillah kita justru dengan itu jadi saling mengisi, Bang Ji. Oke, oke, oke. Luar biasa. Kalau ibu sendiri bagaimana, Bu? Dengan? Lagi mengong. Lagi mengong, jangan ditanggung. Oke.